Intro Balik lagi barangku Aditya Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua tetap sehat Dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Asa Kali ini kita akan melanjutkan lagi Cerita Kos Angker Dimana ini adalah akhir dari cerita tersebut Yang dicerita sebelumnya Diceritakan bahwa Andri Melihat satu sosok yang gosong Kemudian pandangannya gelap Yang belum mendengarkan part sebelumnya Kalian bisa klik link di atas Ataupun nanti aku tarong linknya di kolom deskripsi Dan seperti apakah akhir dari cerita Kos Angker ini Tanpa berlama-lama Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kemudian mata saya terbuka Saya lihat jam menunjukkan pukul 3 sore Ya selama itu saya pingsan Pertama kalinya dan dengan jelas melihat sosok yang mengerikan Dan menakutkan persis depan muka saya Posisinya saya masih di tempat yang semalam Saya bangun dan duduk di kasur Perut terasa sangat lapar Saya langsung pesan menggunakan aplikasi online Ada 3 driver yang menolak pesanan saya Padahal dekat dan juga ini masih sore Tapi entah kenapa pada menolak semua Sampai akhirnya ada satu driver yang memberi pesan Di dalam aplikasi tersebut ke saya Kang ini teh bener alamatnya Begitu kira-kira pesannya Iya bener mas Kenapa emangnya Gak pecah anda kang Ngapain pecah anda Ini alamat kos saya mas Perlahan saya mulai tersadar Ada yang aneh Memang dengan kos ini Melihat semua ekspresi driver Yang saya pesan hampir sama Kang itu gedung udah lama kebakaran Sumpah Balas driver tersebut Melihat balasan driver itu Pikiran saya langsung mengulang Kejadian-kejadian yang saya alami Selama disini Memang Ada masuk akalnya Bau gosong Sosok gosong Dan penghuni kos ini Serta pemilik yang sama anehnya Membuat saya hampir percaya Tapi entah kenapa Saya buang itu semua pemikiran Pesanan saya langsung di cancel Oleh driver tersebut Mau gak mau Saya harus jalan kaki Beli sendiri makanan di luar Sebelum itu Saya mandi terlebih dahulu Biar badan segar Saat keluar kamar Menuju kamar mandi Di seberang kamar Saya melihat Mas Wawon Sedang berdiri di depan kamarnya Dia Seperti memperhatikan saya Mas Tenggur saya Dengan senyuman Tapi Dia langsung masuk Kedalam kamarnya Buset dah Gitu amat Kumam saya Dalam hati Saya kembali Ke jalan kamar mandi Dan lagi-lagi Hal aneh Saya rasakan Saat di depan kamar mandi Saya berpepasan Dengan mas Wawon Yang sebelumnya Saya lihat Masuk kedalam kamarnya Kaget bukan main Saya benar-benar Terdiam disitu Loh mas Bukannya Tadi masuk kamar Kok bisa ada disini Tanya saya Yang kebingungan Pertanyaan saya Tidak dijawab Dia langsung berjalan Meninggalkan saya Tapi Saat mas Wawon Lewat depan saya Tercium Bau gosong Yang sangat menyengat Disinilah Saya mulai curiga Perkataan Rehafer tadi Mulai terpikirkan Oleh saya Niatnya Setelah beli makanan Saya mau menunggu Di bangku depan Saya mau ajak ngobrol Mas Deden Dan mas Tatang Karena mereka berdua Tidak ada disini sekarang Jam 5 sore Saya sudah duduk Seperti sebelumnya Menunggu mereka datang Yang pulang Dari tempat kerja Setengah jam kemudian Datang mas Tatang Dia masuk Dan menghiraukan Saya begitu saja Saya panggil Namun dia Tak menoleh Sama sekali Ya sudah Saya biarkan Mungkin sedang lelah Baru pulang kerja 10 menit kemudian Mas Deden datang Kali ini Dia menoleh Ke arah saya Tapi ya Tetap saja Sama seperti mas Tatang Mencualikan saya Kesal Saya langsung Masuk ke dalam kamar Di dalam kamar pun Pikiran saya Bermutar-mutar Karena Pesan dari driver tersebut Saya jadi kepikiran Apa benar Yang dia omongin itu Tapi Di satu sisi Saya sedikit Tidak percaya Walaupun Sudah sering diganggu Di sini Mungkin karena Harga kos yang murah Jadi nalar saya Menepi semuanya Gue sambarin lah Satu-satu Daripada penasaran Ucap saya Dalam hati Jam 7 malam Saya tahu Mereka semua Ada di kamarnya Karena Tidak ada suara motor Yang menyala Dan saya juga Lihat dengan mata kepala Sendiri Kalau mereka semua Masuk ke dalam kamarnya Saya bangun Berjalan menuju ke arah Mas Deden Pintunya tertutup Saya ketuk-ketuk Tapi Tidak ada jawaban Kali ini Saya benar-benar Kurang ajar Seenaknya Buka kamar orang lain Tapi Karena saya penasaran Saya harus Lakukan itu Saya buka kamarnya Gelap Tidak kelihatan Apa-apa Di dalamnya Bermutarakan lampu Dari HP Saya terangi Dalam kamarnya Dan saya terdiam Saat itu juga Saya tidak melihat Satupun benda Yang ada Di dalam kamarnya Mas Deden Bahkan kasur pun Tidak ada Sama sekali Kamarnya Benar-benar kosong Total Layaknya Ruang baru Di samping itu juga Mas Deden Tidak ada Hati ini Mulai gelisah Perkataan driver itu Sedikit demi sedikit Mulai terbukti Dengan sendirinya Saya tinggalin Kamar Mas Deden Dengan kondisi pintu Terbuka lebar Dan menuju Ke kamar Mas Wawon Saya ketuk Sama halnya Dengan Mas Deden Tidak ada jawaban Saya langsung Buka Lagi-lagi Kondisi yang sama Dengan kamar Mas Deden Tidak ada Barang Kasur Bahkan orangnya pun Tidak ada Pikiran mulai Kacau Merinding Saya rasakan Saat itu Masih berusaha Buat yakinin diri Kalau ini Benar-benar Kosan nyata Kali ini Saya mengentuk Pintu kamar Mas Tatang Saya sudah tidak Berdolong lagi Saat itu Dan saat pintu terbuka Semua kondisi kamar Sama Kosong Gak ada satupun Barang Dan manusianya pun Tidak ada Sama sekali Disitu saya lemas Badan saya Benar-benar lemas Saat itu Saya berjalan Ke arah depan Menuju tempat Duduk Dekat gerbang Pikiran saya Kacau saat itu Badan merinding Luar biasa Saya gak tahu Harus apa Benar-benar Buntu Tak lama Terdengar Suara pintu Terbuka Saya menoleh Mencari sumber Suara pintu tersebut Suara itu Berasal dari Kamar Mas Deden Saya cuma bisa Diam Gak bisa Ngomong sama sekali Pendangan saya Terfokus Ke arah sana Pikiran saya Carut-marut Masih ingat Kalau pintu kamarnya itu Saya buka Saat saya Tinggalkan Saya tidak bisa Kaburkan pandangan Saya Seakan menunggu Sosok yang keluar Dari kamar tersebut Waktu terasa Seperti berjalan lambat Jantung saya Benar-benar Bertetak Dengan kencang Bulu Merinding Luar biasa Dan benar Yang saya lihat Mas Deden Tapi dengan Kondisi Yang berbeda Saya kenal Wajahnya Seperti apa Tapi Kali ini Semuanya Berubah Dengan drastis Tidak Seperti Yang saya lihat Sebelumnya Dia keluar Dengan Keadaan Mengesot Seluruh Badannya Hitam Gosong Kondisi Tangan Kirinya Tidak Ada Sama Sekali Perlahan Dia Mengesot Ke arah Saya Bodohnya Saya terpaku Di situ Pandangan Saya pun Seperti Terkunci Ke arah Dia Makin Lama Sosok Tersebut Makin Dekat Keringat Terasa Tidahi Saya Ingin Rasanya Saya Menangis Namun Sulit Belum Usai Dengan Sosok Mas Deden Yang Sedang Mengesot Ke arah Saya Ada Hal Yang Lebih Mengagetkan Lagi Saya Buru Tersadar Kalau Ternyata Disamping Ada Sosok Yang Juga Sedang Duduk Dekat Dengan Saya Perlahan Saya Menolah Itu Adalah Mas Tatang Tapi Wajahnya Hancur Tidak Haruan Bulutnya Sama Gosongnya Dengan Mas Deden Dan Sedang Mengatar Saya Dari Mulutnya Terdengar Suara Tolong Tolong Saya Teriak Sekeras Keras Kerasnya Kali Ini Saya Bisa Bergerak Saya Merasa Ada Yang Menebuk Bundak Hingga Bisa Buat Saya Lari Meninggalkan Kos Tersebut Saya Lari Sekuat Tenaga Dengan Keadaan Sambil Menangis Saya Tidak Ingin Melihat Ke Belakang Pokoknya Lari Sejauh Mungkin Dari Kos Itu Sampai Akhirnya Saya Berhenti Didekat Pos Satpam Kompleks Saya Duduk Menangis Dan Tertunduk Pikiran Kacau Banyak Pertanyaan Yang Berputar-putar Di Dalam Otak Hingga Sebuah Tepukan Bundak Membuat Saya Kaget Dan Menoleh Kenapa Kang Tanya Laki-laki Itu Seorang Satpam Kompleks Yang Berjaga Di Pos Tersebut Menghampiri Saya Dia Penasaran Melihat Saya Berlari Dan Duduk Disitu Dengan Keadaan Menangis Saya Belum Bisa Jawab Saat Itu Pikiran Saya Masih Kacau Jiwa Saya Benar-benar Tergoncang Badan Gemetar Luar Biasa Dan Sudah Dipasahi Oleh Keringat Dipos Aca Yuk Ajak Pak Satpam Tersebut Saya Menuruti Dan Mau Dipopong Oleh Beliau Karena Jujur Saat Itu Badan Saya Lemas Rasanya Saat Duduk Di Dalam Pos Saya Diberi Air Putih Minum Dulu Kang Biar Tenang Ucap Beliau Sembari Memberi Gelas Saya Minum Saya Lihat Sekitar Hanya Beliau Saja Sendirian Sebut Saja Beliau Dengan Bapak Kosim Pak Kosim Terus Berusaha Menenangkan Saya Dan Ingin Saya Menceritakan Apa Yang Saya Alami Hingga Menjadi Seperti Ini Buduh 15 Minit Lebih Buat Saya Bisa Tenang Saat Itu Gementar Mulai Perlahan Menghilang Dan Nafas Saya Mulai Stabil Kembali Setelah Itu Saya Baru Siap Untuk Bercerita Semuanya Saya Ceritakan Secara Detail Apa Yang Saya Alami Dari Awal Datang Kekosan Tersebut Hingga Jadi Seperti Sekarang Pak Kosim Terlihat Mengambil Nafas Panjang Dia Seperti Ingin Menjelaskan Sesuatu Namanya Siapa Tanya Pak Kosim Andri Pak Gini Loh Kamu Itu Adalah Orang Ketiga Yang Nalamin Hal Ini Ucap Pak Kosim Ketiga Maksudnya Apa Pak Tanya Saya Yang Penasaran Gedung Gedung Tiga Bulan Lalu Terbakar Karena Korslet Listrik Ada Sekitar 12 Orang Penghuni Yang Terbakar Hidup Hidup Mereka Semua Terbakar Saat Sedang Tidur Jelas Pak Kosim Saya 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 Mendengar Penjelasan Beliau Pun Kaget Bukan Main Bapak Serius Tapi Saya Lihat Gedung Itu Baik Baik Saja Pak Ucap Saya Yang Tidak Percaya Tidak Tidak Kenapa Emangnya Tanya Saya Yang Heran Apa Hubungannya Kosan Itu Dengan Driver Online Ada Yang Mau Antar Sampai Depan Gedung Itu Enggak Ada Pak Tapi Ya Gitu Ekspresi Muka Mereka Heran Semua Yaitu Karena Mereka Sering Dapat Orderan Dari Makhluk Di Gedung Itu Ada Yang Diantar Dan Nggak Keluar Lagi Ada Yang Pesan Makanan Tapi Pas Sampai Lokasi Bentuk Gedung Yang Hancur Macam Macam Pokoknya Jelas Panjang Lebar Pak Kosim Tak Lama Ada Dua Orang Bapak Bapak Datang Dan Bertanya Ada Apa Dan Siapa Saya Pak Kosim Menjelaskan Apa Yang Saya Alami Dan Bapak Bapak Itu Pun Langsung Kaget Bukan Main Yang Saya Bingung Adalah Makin Lama Makin Banyak Warga Sekitar Berkumpul Di Bos Ini Seakan Saya Seperti Maling Yang Siap Untuk Dihajar Ramai Ramai Entah Gimana Caranya Tapi Apa Yang Saya Ceritakan Tersebar Cepat Malam Itu Juga Hingga Akhirnya Salah Satu Warga Sebut Saja Pak Dhani Menawarkan Saya Untuk Tidur Malam Ini Di Rumah Ada Usul Dari Warga Untuk Datang Ke Gedung Itu Untuk Dihancurkan Sisa Puing Rumahnya Dan Membawa Orang Pintar Warga Sudah Resah Dengan Keperataan Gedung Bekas Terbakar Tersebut Ternyata Panyak Warga Sekitar Yang Juga Sering Dicahilin Sama Makhluk Makhluk Di Gedung Tersebut Parahnya Ada Anak Kecil Yang Hilang Dan Ditemukan Dalam Gedung Itu Pak Dhani Langsung Mengajak Saya Ke Rumahnya Saya Pun Menurutinya Karena Memang Tidak Tahu Harus Kemana Lagi Ingin Kabari AP Tapi Tidak Enak Karena Sudah Malam Dan Jauh Rumahnya Sampai Di rumah Pak Dhani Saya Ditawarin Makan Kebetulan Energi Saya Habis Setelah Terkuras Karena Takut Dan Lari-larian Dari Kos Itu Sehabis Makan Saya Lanjut Tidur Besok Niatnya Saya Dan Warga Kesana Sekalian Ambil Barang Saya Jam Sebelah Siang Banyak Warga Yang Sudah Berkumpul Ramai-ramai Kita Kesana Dengan Perjalan Kaki Sampai Di gedung Tersebut Saya Kaget Bukan Main Apa Yang Saya Lihat Sekarang Berbeda Jauh Dengan Apa Yang Saya Lihat Saat Pertama Kali Datang Kesini Tembok Yang Hitam Dan Hancur Beberapa Bagian Sudah Ditumpuhi Oleh Pohon Semak Saya Diam Lemas Bagaimana Saya Hidup Selama Sepuluh Hari Disini Saya Ditur Dimana Mandi Dimana Terus Baju Saya Gimana Lalu Motor-motor Yang Parkir Disini Kemana Pertanyaan Pertanyaan Seperti itu Berputar-putar Di Pikiran Saya Kang Tinggal Disini Kemarin Tanya Salah Seorang Warga Iya Jawab Saya Yang Lemas Berapa Lama Kok Bisa Sih Sepuluh Hari Lalu Kira-kira Saya Juga Gak Paham Mas Saya Datang Kesini Aja Bagus Banget Ini Gedung Banyak Warga Yang Pertanya Tanya Mereka Penasaran Dan Heran Bagaimana Saya Bisa Tinggal Disini Dengan Makhluk Halus Tersebut Saya Jalan Ke Arah Kamar Niat Hati Ingin Ambil Barang Saya Tapi Nihil Percaya Atau Tidak Barang Saya Semuanya Hangus Tak Berbekas Tidak Ada Yang Bisa Diselamatkan Juga Entahlah Masa Bodoh Sudah Cukup Dengan Kejadian Semalam Tak Lama AB Datang Dengan Wajah Yang Keheranan Dan Sepertinya Punya Pertanyaan Yang Mau Dia Tanya Ke Saya Belum Mengucapkannya Saya Langsung Naik Motornya Dan Meminta Dia Bahwa Saya Pergi Jauh Jauh Dari Sini Selama Selama Di Perjalanan Saya Ceritakan Detail Apa Yang Saya Alami Mulai Dari Lihat Nomornya Di Tiang Hingga Tadi Malam Memang Susah Buat Percaya Tapi Ya Inilah Apa Yang Saya Alami Bahkan Saya Sendiripun Tidak Percaya Bisa Mengalami Hal Seperti Ini Saya Sudah Lupain Semuanya Semenjak Ketidatian Itu Saya Sekarang Tinggal Menumpang Di Rumah AB Karena Ternyata Dia Bercerita Semuanya Ke Orang Tuanya Hingga Orang Tuanya Memaksa Saya Untuk Menetap Sementara Di Rumah Mereka Ya Apa Boleh Buat Saya Pun Juga Masih Trauma Dengan Kejadian Itu Mau Nggak Mau Saya Terima Bahkan Baju Pun Saya Meminjam Ke AB Untungnya Badan Saya Dan Dia Tidak Jauh Berbeda Sekian Cerita Sepuluh Hari Dengan Makhluk Halus Atau Di Cerita Ini Aku Kasih Nama Kos Angker Jika Kalian Suka Dengan Cerita Ini Silahkan Klik Tompol Like Di Bawah Dan Jika Kalian Ingin Aku Menceritakan Cerita Tentang Apa Silahkan Tinggalkan Pesan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Juga Klik Tompol Subscribe Dan Aktifkan Juga Lonceng Agar Kalian Tak Ketinggalan Ketika Channel Ini Jaga Perkataan Jaga Perbuatan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya